Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan mereview satu figur terbaru dari Halonggut, yaitu Halonggut Das Peltosaurus Taurosus. Yuk, disimak! Seperti biasa, Halonggut kali ini juga mengeluarkan dua varian untuk figur ini, yaitu varian yang berwarna agak kecoklatan dan satu lagi agak kehijauan ya. Dan juga dalam color box ini disertakan juga varian lainnya untuk figur lainnya yang bisa teman-teman miliki juga ya. Ini semua dari Halonggut ya. Oke, mari kita cek. Untuk figurnya sendiri, saya punya yang berwarna hijau. Jadi ini untuk varian yang berwarna hijau. Nah, untuk figur Das Peltosaurus ini cukup padat, terbuat dari solid vinyl, dan juga dia punya artikulasi di mulutnya. Ya, artikulasi di mulutnya. Dengan scalp yang sangat baik dan juga paint job yang cukup natural. Kalau kita lihat detailnya, mulai dari kepalanya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk scalp-nya ini benar-benar sangat menakjub kan. Jadi ini scalp-nya saya ingat seperti iguana ya mungkin ya. Lebih mirip iguana ya. Jadi di bagian bawah rahangnya ini dia ada tekstur kulit yang besar-besar ya, teksturnya. Dan juga ini kombinasi dengan yang besar dan yang halus. Dan juga ini juga besar dan ini halus juga ya. Dengan matanya kita bisa lihat diberikan paint job yang sangat detail. Di area sekecil itu tetap bisa memberikan sentuhan yang sempurna ya. Dan juga tekstur pada rahangnya, pada mulutnya. Dan daspartosaurus punya ciri khas tanduk kecil ya di atas kepalanya. Dan juga kalau kita lihat pada bagian mulutnya. Ini warnaannya juga cukup realistis ya. Dengan warna kulit ya. Agak pink. Dan kalau kita lihat pada bagian dalamnya. Bisa fokus ya ya. Nah, ini scalp bagian dalamnya ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sangat menakjubkan juga. Sangat detail juga. Dan sangat realistis dengan wash. Diberikan sentuhan yang agak wet look ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke skin tekstur pada bagian badannya. Ya, kita bisa lihat detailnya ya. Nah, lehernya. Dan juga pada bagian badannya. Jadi ada variasi juga ya. Untuk teksturnya ya. Tidak rata semua halus. Tapi ada yang besar-besar juga. Dan tangannya yang kecil. Dengan dua jari. Dan kukunya dengan cat hitam. Dan ini warna badannya juga mirip banget ya. Sama kadal ya. Hijau. Tapi agak ada motif-motif hitamnya. Nah, ini untuk bagian kaki belakangnya. Sedikit terlihat sambungan ya di sini ya. Tapi tidak terlalu mencolok. Dan ini untuk tekstur kakinya. Dengan kulit yang besar. Ini seperti kaki ayam. Ya, dan ini juga untuk ekornya. Dan kita bisa lihat untuk variasi ya. Pewarnaannya ya. Jadi, pada bagian ujung ekor ini agak orange. Dengan dominasi warna hijau ini. Dan juga mod hitam ya. Dan untuk bagian bawahnya. Kita bisa lihat. Di sini ada markingnya juga ya. Agak kurang kelihatan. Tapi dia ada markingnya halonggut. 2023. Ya, dan kakinya tetap bertekstur. Sculpnya sangat bagus. Sangat sempurna. Ini ada kuakanya. Ya. Dan ini sangat lentur sih. Sedikit skop gigi ya. Kecil-kecil di sini ada juga. Dan bagus ya. Oke. Kalau kita ukur size untuk figure ini sendiri. Panjangnya itu sekitar 29 cm. Dan tingginya itu sekitar 10 cm. Ya, jadi. Kalau kita bandingkan juga figure ini dengan figure halonggut yang lain. Ini ada nasutoceratops. Jadi memang lebih besar ya. Untuk daspottosaurus ini. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya juga menakjubkan. Dan ini sayangnya dia tidak disertakan dengan acrylic standing ya. Jadi kalau PNSO kan biasanya disertakan acrylic standing ya. Tapi halonggut ini dia tidak sertakan. Tapi so far cukup kuat sih ini berdirinya. Cukup kokoh. Dan kalau kita bandingkan juga dengan... Ini ada PNSO, Pacirenosaurus. Ya, ini tetap lebih besar ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan figure lawas dari slag. Slag T-rex. Masih lebih besar T-rex memang sih. Ya, seperti ini kira-kira. Oke teman-teman. Jadi sekian review figure kita kali ini dari halonggut daspottosaurus. Kalau teman-teman suka video ini mohon dukungannya dengan like dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.